Wahai sahabat baik dan menawan, kali ini saya mau nge-review produk dari Wardah Ufficial Physical Sunscreen Serum SPF 50 PA++++ Ya, ada 4 plusnya ya Nah, saya melihat Wardah mulai mendengarkan suara konsumen ya Indonesia ini kan mulai berasa makin panas Jadi kalau pakai Physical Sunscreen itu kayaknya lumayan pas gitu ya Cuma saya agak bingung nih dengan tema-temanya Dia bilang Physical Sunscreen tapi tidak ada white case-nya Waduh, bisa gitu ya Bisa jadi karena teknologi baru di dunia sunscreen yang bikin Physical Sunscreen gak harus ada white case Atau juga mungkin ada yang tidak ada Kita bahas sunscreen yang harganya kisaran 70 ribuan ini Kita mulai dari ingredientnya, oke? Nah, ingredientnya ada yang buat saya agak bingung disini Disini Physical Sunscreen ada kandungan zinc oxide-nya Ya, tapi tidak ada kandungan titanium dioxide ya Biasanya kan pasangan gitu ya, tapi ini tidak ada Mungkin supaya lebih ringan Selanjutnya melembabkannya ada propanediol, ada biosaccharide gum, gliserin, dan juga allantoin ya Ada juga maletit soybean oil untuk menghaluskan kulit Ada juga bisa bolong untuk mengadamkan kulit ya Ada avena sativa untuk menutrisi kulit ya Ini oat ya Dan juga sebagai anti-inflammasi Ada juga camellocinensis atau green tea sebagai anti-inflammasi Dan juga mengurangi minyak berlebih pada wajah Nah, teksturnya ini bikin saya agak surprise Dan saya cukup seneng ya Teksturnya ini putih, lotion, lembut kayak gitu Tidak ada bau apa-apa Yang saya bikin kaget itu Pada saat kamu pakai kewajah itu gampang di-blend-nya Ya, gampang di-blend-nya Tidak ada white cast-nya seperti janji di kemasannya Cukup surprise juga Nah, setelah kamu pakai Rasanya basah dan lembab seperti itu Butuh waktu menyerap sekitar 1 menitan Nah, bagaimana om pengalaman pakainya Pengalaman pakai saya 1 jam pertama Wajah kelihatannya agak cerah dan lembab Ariatizone, aman ya Hidung juga aman, tidak berminyak Nah, 3 jam saya pakai juga masih sama Ya, masih lembab juga Dan hidung cuma agak sedikit berminyak Tapi tidak ada iritasi Apa-apa Kalau saya pakai di siang bolong Di terik matahari Bagaimana om? Rasanya Ya, saya memang sudah pakai produk ini Sekitar 2 minggu Ya Rasanya itu Kalau saya kena Cinar terik matahari Di jam 12 siang Memang masih terasa Lumayan hangat ya Agak teriklah seperti itu Kalau dibandingkan dengan Punyanya Labore Yang physical sunscreen Memang masih lebih adem yang Punyanya Labore Kalau dibandingkan dengan Apalagi yang tinggi Seperti La Roche Poche Antelios Memang masih lebih adem Yang La Roche Poche Tapi lumayan lah Rasa-rasanya ini sudah seperti Berarti menggunakan Hybrid sunscreen Seperti itu Dan juga Lumayan Nyaman juga Memang saya selama Pemakaian 2 minggu Tidak ada yang namanya Kena sunburn Gitu ya Wajah saya juga tidak Jadi kelihatan gosong Gitu Cuman Memang rasanya agak Lebih terik aja Oke Mungkin itu adalah Kompromi Dengan sunscreen Yang tidak ada White case nya Ya memang sudah Seperti barter Seperti itulah ya Tapi saya cukup Suka dong ya Saya cukup Rekomendasikan Untuk tipe kulit Yang kering Normal Dan juga Kombinasi Harganya juga Lumayan terjangkau Good job juga Untuk Wardah Ya Untuk menciptakan Produk yang Lebih banyak Variannya Mudah-mudahan Makin lama Makin banyak yang Lebih serius gitu ya Atau lebih premium gitu ya Please banget ya Untuk Wardah Oke Jangan lupa juga Si arom retinalnya dong Wardah keluarin gitu ya Oke Itu aja dari saya Menemukan bermanfaat Thank you very much Next time Bye-bye